selamat menikmati sedang berkumpul di parkiran ini beberapa warga ini belum menerima undangan ya namun mereka sudah tahu bocorannya sekitar harga segitu dan kita akan mencoba mewancarai warga disini ya yang hadir disini apakah mereka setuju atau tidak dengan harga seperti itu ikuti Indang Trip Channel episode kali ini saya pribadi khususnya warga kami akan menolak karena tidak sesuai dengan harapan kami maka dari itu saya selaku mantan RW 09 mengharapkan kepada Pak Lura diajaklah warga ini musawarah lah bukannya sudah ada sosialisasi dulu Pak sosialisasi aja tapi kami tidak diberitahukan bahwa harga ini karena seingat saya saya adalah mantan Gusuran Mangga 2 yang sekarang jadi pasar pagi sebelum mereka untuk melangkah selanjutnya itu sudah ada pengumuman per ini dapat sekian per ini nah itu gak resah kalau ini saya juga gak ngerti kok bisa resah begini nah ini saya sedangkan kalau warga ini seperti kayak apa ya ayam kehilangan induk mengadu ke siapa kami ini ke RT tidak mungkin pasti dilepas ke RW apalagi ini bapak lurah lah turun bapak camat turun ke bawah sosialisasi harusnya ya ya harusnya begitu jangan sampai kejadian mungkin apakah ini semacam kalau orang kasar jaman order baru lah jangan harap ajaklah musawarah warga sesuaikanlah harga warga ini maunya berapa sih dampaknya kan lebih besar Pak karena RW 09 ini adalah tempat yang paling strategis pertama satu dekat ke Jalan kedua kami dekat ke Pasang ketiga dekat ke Stasiun Citayom anak-anak kami cucu-cucu kami itu sekolah dekat disitu semua disitu ada maka dari itu kami belum tentu mendapatkan wilayah semacam ini lagi maka dari itu tolong dibantu oleh pemerintah-pemerintah daerah wabil khusus lurah camat bupati ya tolong dibantu kok begini resahnya sedangkan ini kelurahan harusnya memberikan contoh kepada desa oke ini kok desa yang lain aja saya dengar belum ada segelisah ini orang digiring ke opini apabila ngambil amplop dengan dasarkan blak-blak ini saya belum mendapat panggilan katanya masuk pengadilan sekarang saya baca saya pelajari nah apakah memang itu menjadi keputusan warga ini harus dibuat ke pengadilan sedangkan kami bukan perampok nyolong atau mungkin melarikan uang atau enggak maka dari itu tolong ya kan jangan sampai orang itu dibiring ke opini bahwa seolah-olah ini udah finish udah final ya gak bisa tolong jadi lebih baik amplop itu kami tunda dulu nanti akan kami bikin bahwa kami itu tidak bersedia digusur dengan alasan disesuaikanlah dulu harganya jadi bagaimana jadi bagaimana misalkan nasib bapak dapat undangan bapak tetap mau ikut seperti ini atau saya tetap ikut sebagai warga negara saya ikut tetapi kalau memang harga tersebut tidak sesuai dengan saya lebih baik tidak ada gusuran jadi bapak menolak menolak tetapi bukan saya tidak cinta ke negara Indonesia tetap saya karena harus sebagai warga negara itu mendukung program pemerintah itu harus tidak boleh tidak itu ada aturan kalau bapak menolak sampai pada ujung akhirnya gitu tetap dengan harga segitu bapak tetap bertahan tetap bertahan walaupun ada buldoser depan rumah oh saya kami siap siap orang itu kami dibesarkan di situ saya bilang terulang lagi justru dulu waktu saya pindah ke Citain itu tahun 85-86 saya bawa anak itu usianya 6 bulan jadi kalau orang bilang penuh air mata di Citain itu masih kalau orang bilang menjual apa jin buang anak sekarang udah gini udah maju digusur lagi saya mantan RW 09 jadi waktu itu tahun 2006 atau 2007 itu saya RW nya waktu itu penawaran dari BPN apa saya kurang tahu itu hanya dari 60-90 ribu mentok 120 ribu itu kalau seingat saya kalau salah ya ralat tetapi saya bertahan angka 1 juta setengah waktu itu masih ini kebon itu 1 juta setengah nah sekarang udah masa Allah saya gak bisa cerita lagi harusnya harusnya lebih besar oh bukannya lebih besar kira-kira ya harga jual berapa setau Bapak di sini di RW 9 tanah yang harga tanah yang harga antara 2-3 juta aja tanahnya gak ada Pak udah gak ada yang jual di atas 3 gitu ya iya antara 2-3 aja tanahnya gak ada yang jual tanahnya udah saking padat dengul ketemu dengul maka dari itu kepada aparatur pemerintah dari lurah ayo mari sama-sama kami musyawarah kami ini jangan diabaikan kami ada punya hak betul karena itu tanah-tanah kami pekarangan-pekarangan kami jangan digiring semacam langsung ke pengadilan itu aja oke jangan ditakutin biar warga ini tenang iya kan karena kami sudah sonding ke siapa-siapa iya suruh tenang aja iya terima kasih Pak makasih Pak iya iya pribadi itu kena musur terdampak dari adanya pengadaan lahan untuk kepentingan dengul ini Pak berapa meter itu sekitar 400 meter kurang lebih nah oke nah sebagian wilayah kan udah ketahuan tuh harganya segitu ganti ruginya Pak menurut Bapak menurut Mas gimana iya sangat menolak lah Pak itu udah jelas banget ya iya karena di tempat kita ini yang tadi dibilang juga disampaikan sama Bapak yang satu itu bahwasannya harga pasaran di kita itu 2-3 juta sedangkan angka ganti kerugian itu cuma diangkat 1,8 2,5 sampai kecil banget ya segitu ya kecil banget pake banget kecilnya gak bisa beli rumah lagi ya iya saya juga cuma minta satu transparansi informasi publik itu juga harus terbuka karena kita dijamin undang-undang memang gak transparan ya gak transparan jelas nah penyelenggaran dari adanya pengadaan lahan ini untuk kebebasan dan kepentingan umum ini saya minta transparansi informasi publiknya itu dijamin oleh undang-undang Pak itu satu yang kedua kita ini sudah keganggu kondisi sosialnya masyarakat dengan angka ganti kerugian yang tidak sesuai disitulah masyarakat sangat-sangat menolak sangat-sangat menolak disini intinya begitu adanya pengadaan lahan untuk kepentingan umum ini begitu Pak bukan kita menolak adanya program dari pemerintah tapi kita sangat mendukung namun kita juga disini memiliki hak-hak yang perlu dikeningi oleh pemerintah begitu Pak oke terima kasih saya kepengennya bisa beli rumah yang lumayan yang dekat strategi yang tadi Pak Ulis bilang pasar dekat pasir dekat tanpa perlu saya beli kendaraan saya nyampe dengan kaki kalau kata Pak Anies katanya kan jalan kaki saya selamat tinggal disini gak pakai roda Pak jalan kaki ya alat transportasi ngikutin Pak Anies jalan kaki ketemu gak saya punya rumah dapat yang kayak begitu yang susah memang beli lingkungan ya Pak apalagi rumah saya kecil Pak rumah saya cuma 33 terus saya dapat di perkampungan rada jauh dari kendaraan saya duduk kemana-mana harus pakai uang gimana tuh Pak pokoknya yang sesuai Pak ya kalau dapat ganti rubik yang manusiawi lah yang manusia nah yang manusiawi nah Bapak kan beberapa lingkungan lain sudah dapat nih Pak harganya sekitar segitu gitu menurut Bapak setuju segitu kalau yang di harga sekarang ditetapin yang katanya dengar-dengar ini saya kan juga baru dengar-dengar katanya harganya ya amplop sekian gitu ya cuma kalau buat saya mah kayaknya mungkin yang setuju itu karena kurang paham ya kurang paham buat efek kedepannya gitu ntar dia kalau udah megang uang gitu oke oke kurang paham mereka Pak ya iya dia nggak paham ntar buat efek kedepannya sekarang harga tanah aja Pak yang di pedalaman-pedalaman aja udah 1 meter 3 juta Pak iya belum ntar kita bangun pemborong beli bahan bangunan apakah beli segitu cukup Pak iya bener udah gitu kalau seandainya cukup juga terdapatnya strategi kayak sekarang saya tinggalin ini maaf Pak saya ini kuli kuli angkot ya iya pekerjaan saya supir angkot nah sekarang saya kalau tinggal di daerah yang saya tempatin sekarang ini saya ke depan nungguin di jalur nggak jauh istilahnya nggak perlu pakai transport Mama saya bawa angkot ke depok atau di bocong terus saya kudu transport dulu bener dari mana kalau saya lagi megang duit kalau nggak megang duit Mama berapa hari saya harus diem di rumah aku mati Pak iya betul Pak ya udah gitu aja Pak oke Pak siapa tadi namanya lu Pak saya panggilannya kalau di rumah Pak D Pak D ya nama saya Pak Heri kalau di jalur Aki jalur berapa ya Pak depok sini 05 ya oke makasih Pak ya kalau Bio dari RT2 RW9 RT2 RW9 Pak Buaran di belakang pintu air persis rumahnya sampai hari ini sudah ada undangan kalau buat undangan kami sedang nunggu berikutnya karena sekarang ini RT3 RT2 berikutnya jadi nilai belum keluar ya Pak belum sama sekali cuman sudah sedikit dengar lintingan harganya di kisaran berapa ya kan udah tahunnya tetangga-tetangga ada yang sudah ada yang belum gitu ya maksudnya di RT lain betul nah itu bagaimana tuh pendapat kalau saya pribadi sih ya bukan setuju tidak setuju sih cuman kan harus dipantesin lagi harganya misalnya buat harga yang kita dengar ini kan kisaran 1,4 sampai sekian mungkin di pinggir jantung 2,5 nah sekarang kan permasalahannya ini ada gak tanah yang kisaran seperti itu kita nyari seperti apa terus kita beradaptasinya harus seperti apa lagi semua juga harus dipikirkan juga pemerintah kayak gitu di tempat sendiri rumahnya berapa meter yang kena kalau buat kita tuh berdampingan sama mertua itu kurang lebih 290-an lah kurangnya 290-an bisa dapet 1 M lebih kali ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa lebih bisa lebih ya pokoknya dari harga yang sudah beredar di lingkungan lain itu kelihatannya kurang sesuai ya kalau segitu kurang sesuai ya Bang Jarit ya kau buat ini terus ini kan proyek pemerintah maksudnya ini harga segini loh akan membanta akan ke jalur hukum atau gimana nantinya kalau mbak kita ikuti proses selanjutnya begitu ya kita tunggu berat tapi tetap bertahan pada permintaan NT pengen lebih dari itu kita bertahan karena ya kalau bisa cariin lagi aja tanda yang segitu ada apa tidak sekarang ini dengan dengarnya gusuran-gusuran tol desari seperti ini properti pun akan naik harganya dimana-mana seperti itu itu yang susah oke terima kasih ngomong gimana Bang RT berapa saya sih di RT1 RT1 RW saya RW 9 tapi bidang saya kena tuh di RT2 RW 9 ya harapan saya sih gusuran ini kan sebenarnya kan apa proyek pemerintah ya ya siapa sih yang gak dukung program pemerintah gitu kan cuman disini kan kita juga harus memikirkan karena gusuran itu kan banyak aspek yang bener-bener terkena gitu bukan hanya tentang nominal tentang uang aja sih kalau menurut saya karena perpin apa karena kegusuran itu adalah perpindahan kehidupan gitu kan lingkungan awalnya iya lingkungan yang awalnya kita mungkin di sekolah deket ya kan ke stasiun deket ke rumah sakit deket ke sekolah deket banyak gitu kan kalau kita pindah belum tentu dapat yang sama Pak gitu oh berarti belum tahu ada ancang-ancang pindah kemana belum tahu ya belum kalau saya sih mungkin masih tinggal di situ Pak cuman kan warga-warga juga kan banyak yang memang kan mengharapkan kita tinggal di situ belum tentu dengan nominal seperti itu kita dapat kehidupan yang sama gitu sekolah deket ya kan yang tadinya sekolah sekolah deket gak ongkos tapi tau-tau itu sih yang harus dipikirkan gak tentang nominal uang gitu kan jadi harapannya sih dengan-dengan bocoran-bocoran harga yang nominalnya sekitar berapa bang 1,8 sama 2 1,8 1,4 sampai 2,5 yang bisa mobil atau 23 juta itu kalau menurut saya sih masih kurang ya karena kita sendiri juga bingung mau nyari kemana gitu kan dengan tanda seperti itu jadi harapannya lebih ya harapannya sih masih lebih dan kita ikuti prosedur selanjutnya ya kan kita ikuti tahapan-tahapan yang mestinya kita lalui yang mana sih gitu kita sih ikuti sambil ikuti perkembangan aja sih oke hari ini ke aula sini mengapain saya nih lagi gak apa tadi adik saya kan lihat kesini nih ya kan saya cuman ini doang tadi nyamper rumah saya kok disini belum ada gitu sekalian jemput anak sekolah sih saya kalau bang kesini ngapain kita mau tahu prosesnya nih seperti apa biar nanti saat ada pemanggilan kita pun tahu siap-siapkan kayak gitu karena intinya kita itu menolak oke terima kasih RT3 RW9 RT3 RW9 sudah dapat undangan belum belum tapi datang kesini kira-kira mau ngapain ingin mampu tahu aja lagi dapatnya gimana pengen tahu aja pak ya agak kepo nih pak ya pak yang udah-udah kan sebagian harga sudah keluar tuh pak segitu gitu maksud saya ya kalau menurut bapak gimana tuh segitunya pak kalau menurut saya harga 1,8 itu ya sangat-sangat miris lah pak misalnya nggak manusiawi teman-teman kita itu kan misalnya walaupun seupil sekecil tanah mereka punya kan perlu perjuangan mereka juga berperas dengan harga yang segitu ya gak mau lah mendingan mendingan bertumpahan darah sekalian kalau bisa mau perang ya tolong lah kasih harga sepertantasnya gitu kan kenapa emang? ya namanya pemerintah kan gak mungkin mengsasarkan rakyatnya gitu pak maunya kita ya harga sesuai pasaran di sini aja mereka gak nunggu banyak sih kalau untuk masalah ganti rugi mereka nunggu banyak cuman terlalu kebangetan mereka naruh harganya segitu memang pasaran berapa? pasaran di menurut di daerah itu antara 2 juta sampai 3 juta nah mereka sebagai pengembang berani bayarannya 1,8 kan jauh pak bapak kan udah tau segitu pak terus ngapain hari dia dateng sini? ya kita memperjelas lagi ya gak ada lebih harga pernah warna bener gak ya harganya segitu lagi kalau bener kebangetan pak kalau bener itu kebanget di mana-mana di daerah-daerah pun boleh sonding di daerah mana mereka itu dengan harga kecil segitu ada perkalian pak namanya pemerintah itu gak ada merugikan rakyat gak ada oke kalau bapak sendiri yang kenato tanahnya berapa? ya kalau kenato saya 60 m habis 60 m 60 m berapa lama tinggal? udah 30 tahun berarti sholatiumnya tinggi tinggi lah harga 300 sekarang pasaran di tempat 3 juta per meter 3 juta ya terus pak terhadap warga yang tetap nerima tetap setuju itu bagaimana menurut bapak? kalau yang mereka nerima kan kita ngasih pengarahan bagi yang belum tahu kita arahin seperti ini ini loh masa harga kita mau di harga yang segitu gimana sih? kita pelajarin dulu yang awalnya mereka kurang tahu kita kasih pelajaran akhirnya mereka tahu oh iya kita merasa ini dong ditipu dong kita gak nyetus langsung ditipu gak jangan kita lihat masa sih pak bapak menghargai tanah saya seperti itu tapi yang nerimanya itu kan hak dia juga pak ya kita ya hak dia mereka ya makanya kita gak bisa menahan tercerah kalau mereka mau nerima kita senyakan tapi kita ada tiga tahapan perundingan umpama jangan tiga perundingan nilai lebih gede sedangkan dia jangan menyalahin kita kita berjuang pak terima kasih pak kasih pak Pak Andri yuk oke Andri Andri makasih pak ini bapak yang mana nih tanya-tanya dulu pak mau pakai masker apa enggak udah baik cahayanya oke nama siapa pak nama olis pak olis rt rt3 rw9 rt3 rw9 udah dapet undangan belum tapi udah tau pak harga kira-kira ya pak ganti turkitolnya ya udah tau kan sekitar segitu ya gimana menurut bapak tuh ya jelas jauh pak jauh jadi apa ya buat pembeli lagi tuh gak dapet gitu jadi seandainya bapak terimanya segitu bapak akan nolak nolak dengan cara gimana dengan ya harga tidak sesuai pak jalur hukum enggak kalau masih bisa di apa di negosiasi tetep nego ya cuman kalau udah gak bisa ya kita boleh buat gitu karena saya juga gak mau menghabatkan adanya tol ini pak ya karena juga ini kalau mereka ingin ini silahkan tapi harus bayarlah dengan sesuai gitu jangan sampai kita ganti rugi pulang dengan loyok gitu kan setidaknya kita melangkah pergi itu harus dengan gagah gitu bukan gagah ya tidak saya juga tidak mau minta dengan tinggi-tinggi yang penting bijaksana lah gitu itu aja pak itu aja pak ya jadi kalau harga segitu pak kebetulan tempat saya itu strategis pak semua serba dekat stasiun dekat pasar dekat rumah sakit dekat masjid pun dekat jadi kita beraktifitas untuk bekerja itu dengan jalan kaki udah sampai stasiun gitu loh pak jadi pasarannya berapa sekitar harusnya kalau buat pasaran kita tergantung dari ini ya pak kalau ya buat saya pribadi kalau misalnya bisa tinggi ya kan tanya-tanya tinggi aja kan gitu pak yang namanya ini tol kan gitu yang kena yang kena tol luasnya berapa luasnya 60 meter oke terima kasih pak dengan pak siapa tadi lupa olis pak olis terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati